Oke buat penonton-penonton gue yang baru buka puasa, selamat berbuka puasa. Ya gue juga baru buka, gue minum dulu bentar. Ya gila, segar banget ya kan. Dan ya di video kali ini gue pengen ngebandingin kedua handphone ini. Sebenernya apa ya, kalau boleh dibilang boring banget gitu ya kan. Ngebahas iPhone-iPhone yang udah pernah gue bahas. Cuman, tiap tahun, tiap setengah tahun itu ada aja perbedaan antara handphone yang sama, antara iPhone yang sama. Ada perbedaan operasi sistem yang makin update, aplikasi yang makin berat, harganya yang kadang naik kadang turun. Jadi ada worth it, worth it, level worth it, worth it itu berbeda di setiap saat. Pokoknya seru aja gitu dibahas ya kan, meskipun agak di repeat sikit-sikit, agak diulang tipis-tipis. Nah, masih banyak penonton gue yang gak terlalu paham bedanya antara iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020 dengan iPhone 8. Kalau lo tanya ke gue secara belak-belakan ya, bang gue udah mampu nih buat beli iPhone 8. iPhone 8 ini lo bisa beli ya, contoh kayak yang red ini, lo bisa beli di harga 2 juta, 3 juta kurang. Kalau yang batangan terus ada minus pemakaian tipis-tipis atau mungkin ada yang retak-retak halus gitu, lo bisa dapet di harga sejutaan. Jadi menurut gue kalau lo udah mampu beli iPhone 8, sok ya, beli, 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 beli. Ini udah salah satu iPhone yang cukup worth it untuk yang paling layak dipakai pada saat ini. Pokoknya paling the best, the best, the bestnya iPhone termurah menurut gue ini paling worth it. Nah, abis video ini gue bakal upload per iPhone-iPhone-an lagi, cuman gue bakal lengkapin lagi, ada satu seri lagi. Jadi gue bakal coba komparasi head-to-head, kemungkinan nanti urutannya gini di video gue yang kedua. iPhone 7, iPhone 8, sama iPhone XC 2020. Nah, bentukannya mirip-mirip ya kan? Nah, nanti gue bakal buat videonya abis video ini kali ya. Semoganya nggak ada halangan dan yaudah, kita sekarang fokus ke kedua handphone ini. Kalau seandainya lo udah mampu beli iPhone 8 atau lo mampu cuma beli iPhone 8, that's nothing problem, ini enak, handphone ini enak parah buat dipakai. Cuman, satu ya yang selalu gue notice, yang penonton-penontonku juga suka mengulang-ulang baterai. Ya, kedua handphone ini mau digimanain pun, baterainya adalah tetap salah satu keminusan yang hakiki menurut gue, yang paling parah. Ntar lo gue heus banget cuy. Ya, gila, seger banget coklat. Pokoknya kedua handphone ini yang paling nggak layak untuk dimasalahin keunggulannya, ya, baterai. Baterai kayak separah. Lo mau beli iPhone SE yang baterai healthnya 100%, BH-nya masih ori 90% sekian, tetap aja baterainya itu kecil gitu. Jadi, ya seharusnya ya lo udah paham lah, ukuran kecil, baterai kecil ya. Lo nggak bisa ngarep apa gitu. Nah, begitu juga dengan iPhone 8 ini. Tapi kedua handphone ini tuh beda, meskipun sama-sama kecil, kalau lo nanya mana yang lebih awet, gue lebih prefer ke iPhone SE 2020, jauh lebih awet. Jadi gini, banyak orang beranggapan iPhone SE generasi kedua atau iPhone 8 ini mentang-mentang sama-sama kecil gitu, sama-sama boros gitu. Enggak, 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 enggak. Kalau lo beli iPhone SE ini jauh lebih irit baterai ketimbang iPhone ini. Jadi gini kalkulasinya, baterai sama-sama kecil, cuman chipsetnya jauh lebih mumpuni. Jadi untuk pemakaiannya, baterai tuh jauh lebih ringan ya. Jadi ini lebih berat, apa-apa panas, apa-apa lebih cepat. Panas. Jadi ya kalau buat baterai, ini jauh lebih awet ketimbang si iPhone 8 biasa ini. Ya, itu kalau buat masalah baterai. Nah, kalau untuk ukuran sama, kedua handphone ini tuh enggak ada bedanya sama sekali. Sama-sama kecil, sama-sama compact, sama-sama nyaman. Nah, kalau masalah packaging, rata-rata lo kalau beli iPhone SE 2020, itu masih ada beberapa kotak yang berbeda. Kalau lo beli yang varian e-box-e-boxan, resmi-resmian, mungkin lo dapet yang tipis-tipis gini ya, kotaknya. Tapi kalau lo beli yang versi inter-inter, masih ada kok kotak iPhone SE 2020 yang tebal gini. Jadi lo enggak usah berangkap, wah iPhone KW ini iPhone SE 2020 kan kotaknya kecil-tipis gini enggak. iPhone SE 2020 kayak gini, masih ada kotak yang tebal-tebal kayak gini. Yang masih dapet charger-an. Jadi, soalnya masih banyak yang nanya di kolom komentar kalau gue ngebahas iPhone SE yang kebetulan kotaknya gede. Bang, iPhone SE kan kotaknya kecil-tipis. Kok lo kotaknya tebal gitu? Wah, KW itu lah, bla-bla-bla-bla-bla. Ya, kayaknya enggak semua orang beli iPhone dan enggak semua orang pakai iPhone. Jadi wajar aja kalau ada yang enggak tahu ya kan. Nah, untuk varian XR, varian SE 2020, itu ada beberapa varian. Ada dua varian. Ada yang kotaknya tipis kayak gini, ada yang kotaknya masih tebal kayak gini. Jadi ada dua varian ya. Khusus yang gue bicarain kayak iPhone SE 2020 ini. Jadi kalau lo dapet kotak yang tebal, it's nothing problem. Malah bagus dapet charger-an ya. Cuman kalau lo beli yang resmi-resmian, ya rata-rata ya tipis-tipis gini. Nah, sekarang kalau ditanya mana paling untung? Oke, gue coba ambil dari kalkulasi aja ya. iPhone SE 2020 ini, kalau lo beli, gue udah pernah coba bandingin sama iPhone XS. Ini kameranya cukup mumpuni. Gue udah coba perbandingin juga masalah ngebut-ngebutan sama iPhone XS juga, sama iPhone XR. Ini jauh lebih ngunggulin. So, kalau lo beli iPhone SE 2020 ini, benefit yang lo dapetin di samping bentukan yang kuno ini, lo bakal bisa pakai handphone ini sekitar 2-3 tahun ke depan tanpa takut handphonenya bakal panas kayak setrikaan. Intinya gini, handphonenya bakal nyaman dipakai, lo bakal enjoy, bakal nyantui parah. Kecuali satu ya, baterai. Udah itu tok aja itu, itu tok. Tapi baterai kan bisa diakalin ya kan dengan lo sering ngecas. Ya, kalau baterai habis tinggal cas lah. Pokoknya dipakai itu tetap lancar. Nah, sedangkan kalau lo beli iPhone 8, gue bisa jamin lo bakal nyaman pakai maksimal setahun atau dua tahun kurang. Kalau udah di atas itu kayak udah bakal berat deh. Sekarang aja iPhone 8 ini udah mulai cepat panas. Kayak buka, ya, social media. Apalagi apps-apps yang belum di-close-close. Dan banyak background apps yang pakai connecting ya kan. Connection menurut gue bakal lebih cepat panas di iPhone 8 ini. So, kalau buat dipakai mungkin setahun lagi masih aman lah. Tapi kayaknya kayak hampir-hampir dua tahun, kayak hampir setahun lebih lagi. Wah, itu udah mulai berat dengan data pribadi yang banyak ya kan. Gue rasa sih handphone iPhone 8 kayak gini masih kurang mumpuni sih. Cuman, kalau lo nanya ke gue, Bang, gue pengen beli iPhone tapi budget tipis dan gue biasanya ganti HP tuh setiap 6 bulan sekali atau setahun kurang, gue udah ganti HP. Ini-ini singkirin aja. iPhone SE ini singkirin aja dulu. Lo beli iPhone 8 aja. Lo beli iPhone 8 aja ini udah cukup banget. Menurut gue kalau lo beli iPhone 8, pada saat video ini dirilis ya, di tahun 2023 untuk pemakaian iPhone 8, mungkin pemakaian setengah tahun, kayak 6 bulan, atau setahunan kurang abis lo ganti iPhone lagi, ini masih layak parah. Masih enak banget ini HP. Seriusan, trust me, ini handphone masih enak parah. Dan gue yakin kalau lo udah pake iPhone 8, lo nggak mungkin upgrade-nya ke iPhone SE 2020. At least lo bakal upgrade ke iPhone 11 mungkin, atau lo bakal upgrade ya setidaknya, kalaupun nggak sekenjang chipset ini, lo bisa upgrade ke iPhone XR yang mungkin lebih besar baterai dan layarnya. Jadi menurut gue, sah-sah aja. Cuman, 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 anjir. Ini banyak orang yang nggak nge ya? Kalau seandainya lo beli handphone untuk pemakaian 2 tahun, bang, gue beli HP, nggak mau ganti-ganti, gue maunya pemakaian setahunan lebih ya, gue nggak mau ganti-ganti HP. Ini singkirin aja, ini singkirin aja, ini nggak pantas, nggak layar. Jawabannya adalah iPhone SE 2020 ini. Karena dengan iPhone ini, semua apps masih bisa disikat. Ya, memang, 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 memang. Lo tuh harus adaptasi dengan layar yang compact, yang kelewat kecil bagi sebagian orang. Tapi, selebihnya, handphone ini masih enak banget. Dan ngomongin soal kamera, kedua handphone ini mempunyai kamera yang sama-sama satu, dan ukurannya nggak ada bedanya kayaknya ya. Cuman, untuk pemakaian daily, ini berasa banget bedanya. Ini, entah kenapa, kalau buat all light kayak jauh lebih enak, kamera SE 2020 ini, buat jepret-jepretan kayak warnanya itu, kayak lebih nyala, lebih hidup. Lo beli iPhone SE 2020 ini, lo tuh kayak udah berasa di karakter baru lah, kayak the new character from the iPhone. Kayak lo lagi merasa satu ekosistem sama iPhone 13, 14 ya. Kayak lagi satu ekosistem gitu. Hasil jepretan itu kayak bening, parah gitu. Enak dilihat ya. Cuman, kalau lo pake iPhone 8 ini, ini kayak lo pake, kayak masih senada kayak XS, kayak XR lo masih ada di kelas itulah. Tapi kalau udah pake iPhone ini, SE 2020 ini, hasil kameranya, wah gila, jip, parah. Memang kalau dari sisi fitur, kedua handphone ini nggak punya fitur yang terlalu beda banget, karena masih sama-sama satu lensa yang mirip-mirip aja. Tapi bar of roll, buat hasil jepretannya, ini udah kayak, udah beda kasta dengan iPhone 8. Dan itu aja yang bisa gue kasih, pergibahan tipis-tipis mengenai iPhone SE 2020 ini. Menurut lo, dengan perbedaan harga yang ada saat ini, apakah lo lebih memilih, cenderung memilih iPhone SE 2020, atau masih kepikiran buat beli iPhone 8? Coba tulis di kolom komentar, siapa tau ada komen yang unik-unik, bisa gue jadikan konten. PINK